PKM Unwar di KUD Minasgar Kedonganan, Penanganan Udang Windu Segar Program Kemitraan Masyarakat PKM Universitas Warmadewa Unwar Sabtu 16 Juli 2022 memberikan pelatihan penanganan Udang Windu Segar di KUD Minasgar Kedonganan, Kabupaten Badung. PKM yang diketuai Prof. Dr. Igde Surenaya Pandit MP ini menyasar pasar kedonganan, melihat pasar ini sangat sentral dan banyak sekali dikunjungi wisatawan. Prof. Pandit mengatakan PKM kali ini untuk membantu masyarakat kedonganan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas, terutama pasar kedonganan, baik untuk tujuan wisatawan lokal, nasional maupun manca negara, sehingga pada kesempatan tersebut diserahkan master plan penataan kawasan pasar agar orang yang datang baik itu wisatawan dan konsumen nyaman, pasar tidak bau dan tidak jorok. Usai penyerahan master plan dilaksanakan pelatihan penanganan Udang Windu Segar agar lebih tahan lama dan memberikan pengetahuan kesehatan kepada para pedagang. Pasar Madewa, kemudian para penduduknya ingin membantu masyarakat yang ada di pedagang pasar keberangan dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas khususnya pasar keberangan baik untuk tujuan wisata lokal, wisata nasional maupun wisata tingkat internasional. Jadi pasar ini sangat keren, karena banyak sekali dihubungi oleh para wisatawan tadi. Sehingga dengan kemudian kami dihargai oleh para pedagang kita, jadi bekerjasama dengan Koperasi Budi Biasa Minah Segar sebagai mitra kami, di mana kami akan memberikan, yang pertama adalah penataan rupa master plan dari pasar keduangan ini yang keduanya agar mereka bisa pasar ini kelihatan rapi, kelihatan bersih, kelihatan indah, sehingga layak untuk dikudungi, untuk wisata dunia. Yang kedua kami memberikan penyulungan, pelatihan tentang penanganan Udang Windu Segar yang baik dan memiliki masa seluruh panjang lama. Yang ketiga kami memberikan tentang kesehatan. Kami berharap penyulungan penyulungan ikan ini bisa sehat, kami memberikan bantuan APD. Pada kesempatan tersebut, Profesor Pandit melakukan transfer teknologi agar udang yang dijual para pedagang berkualitas, lebih tahan lama namun tidak dengan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan. Cara mengawetkan yang dianjunkan pemerintah adalah menurunkan suhu dengan es. Tidak ada cara lain. Perbandingan udang dan es bisa 1 berbanding 1, bisa 1 berbanding 2, dan 1 berbanding 3. Kepala dan kulit udang sebaiknya dibersihkan karena mengandung banyak bakteri. Bila hal tersebut dilakukan, maka daya simpan udang akan jauh lebih lama dibandingkan bila udang masih utuh. Udang utuh pada hari kelima sudah turun mutunya dan tidak layak konsumsi, sedangkan yang dibersihkan kepala dan kulitnya kondisi masih bagus. Tentunya dengan kondisi disimpan dengan pendinginan. Sementara Dr. Pandeyu Nayakasih MP Biomed menyampaikan materi terkait penyakit yang banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi. Orang yang kena hipertensi tidak bisa sembuh, harus minum obat seumur hidup. Sehingga Kepala Bagian Farmakologi FKIK Universitas Warmadewa ini mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mengubah gaya hidup, mulai dari mengatur pola makan, hindari stres, hindari alkohol dan rokok, mengatur keseimbangan kerja, istirahat dan rekreasi, serta rajin berolahraga. Sementara itu, Prof. Dr. DRS Iwayan Wesne Astare SZH MH menyampaikan materi terkait aspek hukum dalam pengelolaan TPI Kedonganan berbasis ekowisata. Dikatakan, perencanaan pengaturan lokasi yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat harus dilakukan dengan terencana. Ia mengatakan, pantai Kedonganan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ekowisata perikatan. yang mesejahterakan dan tidak melanggar hukum. Ketua KUD Minasegara DRS Iketut Yuta Mana Selamat MSI menyampaikan rasa terima kasih karena unwar melalui pengabdian masyarakat mau melatih SDM di desa Kedonganan. Informasi teknologi, pengetahuan, mudah-mudahan teknologi, supaya nanti selamat lalu masyarakat pendagang, masyarakat yang ada di sini, yang memiliki kualitas hukum, pemasaran, kualitas hukum, maka itu harus dibina lebih lanjut supaya bisa berhubungan hidup kepada negara-negara yang lain atau negara-negara lain. Karena itu pihaknya sangat welcome terhadap perguruan tinggi yang mau melakukan pengabdian dan transfer teknologi kepada para nelayan dan pedagang ikan karena percepatan pertumbuhan ekonomi disertai dengan pengetahuan yang memadai. Untuk itu, sumber daya manusia perlu ditingkatkan sehingga pemahaman mereka tentang kualitas dan pemasaran meningkat. Dengan demikian, mereka lebih siap bersaing dan kompetitif. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.